Duel itu berlangsung cukup sengit, meski sempat Alp Arslan hampir meregang nyawa karena debu mengganggu penglihatannya. Pada akhirnya, ia berhasil melunasi utang balas dendam saudaranya kepada Pangeran Sortinel. Usai dari situ, pertempuran di Pangeran Sortinel pun pecah. Di tengah pertempuran, pasukan Bizantium tidak kemudah menghenuskan pedang kepada orang-orang Turki, meski jumlah mereka berkali lipat lebih banyak dibanding pasukan Seljuk. Tetap saja mereka terpukul mundur. Usai, banyaknya pasukan Bizantium yang tewas, serta tertangkapnya Pangeran Gheorgia Liparit, pemimpin perang Bizantium. Mereka memutuskan untuk mundur dan kalah dari pertempuran tersebut. Kembali di Sukumer, Akce yang sebelumnya tertangkap basah oleh Karaca, istri Suleiman, kini diintrogasi. Akce berkata jika ia sama sekali tidak berniat untuk membunuh Cagribei, melainkan menyelamatkan nyawanya dari gigitan ular yang tiba-tiba melintas. Namun, ungkapan itu dibantah oleh Karaca, bahwa Akce sendirilah yang mengeluarkan ular berbisa itu dari sakunya. Jika ia tidak menangkap basah Akce terlebih dahulu, mungkin Cagribei akan segera tewas. Karena pertempatan semakin menjadi, Ibu Silkan berhasil melurahi keduanya dan tidak ingin mengambil tindakan tanpa adanya bukti yang jelas. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan Akce di sebuah hutan. Rupanya, apa yang dikatakan oleh Karaca itu benar, jika Akce bukanlah wanita yang baik. Akce adalah suruhan ke Kafmenos, misinya adalah untuk membunuh Cagribei, yang ia anggap telah membunuh keluarga Akce semasa kecil. Tuhac Di Kesultanan, Alp Arslan dan yang lainnya tiba dengan berita yang menggembirakan. Tidak hanya kemenangan, mereka membawa serta Pangeran Liparit untuk dihadiahi kepada Sultan. Nampak di sini, Inel mencari perhatian terhadap Sultan, sebab ingin memperoleh lagi nama baiknya setelah kejadian di masa lalu. Sultan diberi leluasa untuk memenggal kepala Pangeran Liparit. Akan tetapi, ketika Sultan hendak mengambil pedang dan mengenuskan pedangnya, sangat mengejutkan, rupanya Sultan tidak membunuh Pangeran Liparit, melainkan membebaskannya. Di Kastil Ani, Ekafmenos harus menerima nasib karena prajuritnya kalah dalam pertempuran. Di sini juga, duka menyelimuti mereka sebab kematian Pangeran Sortinel, serta Pangeran Liparit yang kini dijadikan budak. Mereka kemudian saling menyalahkan tentang siapa yang bersalah dalam pertempuran, sehingga mereka harus menanggung kalah dan malu. Tidak berselang lama, surat dari Kekaisaran Bizantium tiba. Karena kekalahan perang, Seljuk meminta beberapa persyaratan-persyaratan, dan Kaisar Bizantium menyuruh mereka untuk menerima persyaratan Kesultanan Seljuk, selain sebuah pajak. Kembali di Perkemahan, Akce yang sebelumnya mengetahui kabar jika Chargy Bay sedang dalam kondisi sakit parah dan belum memiliki obat penawar. Ia berinisiatif mencari obat tersebut di sebuah hutan. Server dan Karaca yang masih curiga dengan gerak-gerik Akce mencoba mencari tahu apa yang sedang dicari oleh Akce di tengah hutan tersebut. Akce yang sejak tadi mengaung seperti Serigala itu, tak sengaja didengar oleh Al-Arslan, yang sedang dalam perjalanan kembali ke Perkemahan. Al-Arslan kemudian mendekati suara itu dengan penuh kewaspadaan, menganggap jika suara itu kemungkinan adalah interaksi para musuh. Namun ia mulai terperangah setelah melihat jika orang yang sedang mengaung tidak lain adalah Akce. Akce pun didatangi oleh seekor Serigala. Rupanya sejak tadi, ia mencari Serigala tersebut untuk diambil susunya sebagai campuran ramuan obat. Al-Arslan yang melihat langsung kehebatan Akce semakin tergagum. Seolah ia terpesona dengan kehebatan serta kecantikan Akce itu. Apalagi Akce sempat membalut luka Al-Arslan yang sedang terluka di peperangan. Al-Arslan berhasil kembali ke Perkemahan dengan berita yang sama, yaitu kemenangan dan terbalasnya dendam atas kematian Pangeran Hasan. Sedang Akce berhasil membuat ramuan yang dianggap cukup untuk menyembuhkan penyakit Jagribei. Namun, Akce sempat mendapati tuduhan dari Karaca yang mengetahui jika obat itu diracik oleh Akce menggunakan susu Serigala. Untuk membuktikan jika ramuan tersebut bukanlah racun, Akce pun meminum ramuan tersebut hingga akhirnya mereka percaya jika ramuan tersebut bukanlah sebuah racun. Di setelah film, kita diperlihatkan beberapa anggota sekte siah yang sesat. Mereka sedang merekrut anggota baru yang bakal dijadikan sebagai prajurit. Di Kesultanan Zeljuk, Emir Bozan membawa surat dari Sultan Nefdut di Ghazne sebagai ucapan kebanggaan atas kemenangan mereka di Pasiner. Namun, tidak itu saja, Emir Bozan ternyata menyinggung perlakuan Alp Arslan yang seenaknya di Ghazne. Sultan amat marah karena Alp Arslan tidak melaporkan apa-apa mengenai kejadian di Ghazne. Untuk itu, Alp Arslan tidak diizinkan melanjutkan penyelidikan di Ghazne. Sementara di Kastil Ani, mereka mulai merundingkan tentang salah satu penawaran Zeljuk, yaitu penukaran nyawa Pangeran Liparit dengan jumlah genima yang cukup banyak. Sesuai kemauan Kaisar Bizantium, akhirnya terjadi kesepakatan antara Zeljuk dan Kastil Ani. Bahwasannya, pembebasan Pangeran Liparit dengan jumlah gamina yang telah ditentukan pun disetujui. Selain itu juga, Zeljuk meminta pemberian pajak per tahun untuk pihak yang kalah. Hal ini tetap saja ditolak oleh Kekafmenos karena Kekaisaran Bizantium tidak mau hal itu. Kemudian, Zeljuk meminta gantinya, yaitu pembebasan tawanan-tawanan muslimin di Faspurakan, yang merupakan sumber utama konflik mereka. Pihak Ani pun menerima tawaran itu dan akan membebaskan para tawanan Pusai Pangeran Liparit dikembalikan. Di perkemahan suku Mer, Akce didatangi oleh kuda putih yang hanya patuh kepadanya. Rupanya kuda itu tidak sembarang kuda. Akce diam-diam memeriksa keseluruhan tubuh kuda itu hingga akhirnya menemukan sepucuk surat yang hanya dapat dibuka menggunakan salib yang dikenakan oleh Akce. Surat itu dari Kekafmenos yang memberi misi kepada Akce agar terus mencari kepercayaan di suku Mer. Akce sempat menjatuhkan kunci salibnya disebabkan Sulaiman dan yang lain berhasil menemui ia ketika perjalanan pulang. Karena tidak mungkin mengambil salib itu, Akce terpaksa meninggalkannya. Di sisi lain, Pangeran Liparit mulai digiring menuju Kastil Ani dalam pengawasan Alp Arslan serta pasukannya. Dalam iringan tersebut, setelah mereka sampai di tengah perjalanan, pasukan sekte sesaat Siah kembali melakukan serangan. Pasukan tersebut berhasil tertipu karena mengira jika Pangeran Liparit sedang berada di kelompok itu. Namun rupanya, Pangeran Liparit berada di kelompok lain bersama Alp Arslan. Pangeran Liparit pun pada akhirnya berhasil dikembalikan ke Kastil Ani sesuai perjanjian yang ada. Selesai kesepakatan, Liparit dikembalikan dan Alp Arslan mendapatkan sokotak koin emas. Kemudian Panglima Dukas mendekati Liparit. Lalu... Rupanya Panglima Dukas menghukum mati Liparit sesuai perintah Kaisar Yusantium yang maluh atas kekalahan mereka. Perintah itu diterima melalui surat Kaisar yang lainnya dan Kekafmenos tidak dapat melakukan apa-apa. Selesai dari situ, Kekafmenos mengumumkan gubernur terbaru Vaspurakan selesai kematian Pangeran Sartinel. Kekafmenos memilih anaknya yaitu Yanis dan menjadikan Roman Dijen sebagai Panglima. Di perkemahan, terjadi sedikit kesalahpahaman antara Alp Arslan dan Karaca. Karaca tidak sengaja mendengarkan percakapan Alp Arslan dan Cagribei dikema. Alp Arslan menduga jika Emir Bozan, yaitu kakak Karaca, telah bersekongkol dengan Bizantium. Hal ini membuat Karaca yang sakit hati segera melaporkannya kepada Sulaiman. Sulaiman yang terbawa emosi segera mendatangi Alp Arslan dan hampir saja memukulinya. Beruntung Cagribei tiba dan menghentikan pertegaran mereka. Di Kastil Ani, Yanis yang bakal menjadi gubernur Vaspurakan, kemudian berniat jahat dengan meminta bantuan pasukan siah sesat untuk melakukan pembantaian kepada tawanan muslimin yang akan dikembalikan ke Sultanan Seljuk. Namun apa yang ia lakukan berhasil diketahui oleh Romen Diojen. Pasukan siah sesat yang rupanya dikepalai oleh Emir Bozan, kemudian menyuruh pasukannya untuk melakukan serangan terhadap tawanan-tawanan muslimin. Tawanan-tawanan muslimin yang bergegas meninggalkan Vaspurakan, kemudian mendapatkan serangan tiba-tiba, yang membuat mereka tidak dapat melarikan diri hingga akhirnya terpantai. Setelah pembantaian, Pangeran Yanis mengira perbuatannya akan selesai di situ saja. Namun seketika, terlihat Romen Diojen yang menaruh koin simbol Pangeran Yanis di sekitar mayit untuk menaruh jejak pelaku pembantaian tersuhut. Sementara Alp Arslan dan rekan-rekannya yang telah menanti kedatangan tawanan muslimin dari Vaspurakan, merasa ada yang aneh, sebab para tawanan belum juga sampai di lokasi penjemputan. Alp Arslan kemudian berinisiatif menjemput para tawanan. Akan tetapi, baru saja mereka tiba, mereka malah mendapati para tawanan telah habis terbantai. Mereka cukup bersedih karena hal itu. Setelah menyelusuri mayit-mayit, mereka kemudian mendapati jika salah satu mayit memegang koin simbol Pangeran Yanis. Alp Arslan dan yang lainnya pun kembali. Lalu apa yang selanjutnya yang akan dilakukan oleh Alp Arslan, kita akan menyaksikannya di episode 3. Kembali di perkenahan, akce yang selalu dirundung gelisah karena kunci salibnya hilang, kini dikejutkan sebab kunci salibnya sudah berada di bawah bantal tidurnya. Siapa yang menaruh salib itu mungkin saja mengetahui identitasnya kini. Kemudian Hasan, panglima Cagribe menemuinya. Hasan menanyakan tentang apa yang sedang dilisahkan oleh akce. Dan dari sini terjadi plot twins dari kehidupan akce yang sebenarnya. Di waktu akce masih muda, ia diceritakan hal yang sebenarnya oleh pengawal setianya. Rupanya pengawal setia, akce, telah mengikuti akce sejak umur 2 tahun ketika Fospurakan berhasil dikuasai oleh pasukan Byzantium. Pengawalnya yang tidak kerelah, seorang Turki di bawah ke Byzantium lalu merelakan dirinya masuk ke kastil Ani sebagai budak. Dan dari situlah, ia diangkat sebagai orang kepercayaan ke Kafmenos untuk mengawal akce. Dan rupanya siapa yang menjadi ayah dari akce, ia tidak lain adalah Hasan, panglima Cagribe. Akce yang tidak sanggup ketika sedang berbicara langsung dengan sang ayah yang telah lama hilang, tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang membuat Hasan begitu kebingungan. Ya, akce menyebut kata ayah. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Hasan akan menerima kenyataan jika akce adalah anaknya? Atau akce akan kembali bersandiwara sebagai mata-mata ke Kafmenos dan melanjutkan misi membunuh Cagribe? Semuanya akan kita saksikan pada episode 3. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana? Apakah episode 2 ini cukup menarik untuk kita bahas? Jika teman-teman suka, kami akan kembali membahas episode 3. Atau mungkin teman-teman lebih memilih jika kita membahas serial dirilis Ertugul season 2. Beritahu Mimin dalam kolom komentar. Mimin akhiri video ini. Wabillahi Taufiq Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!